Di sini kita mempunyai soal sebagai berikut. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita gunakan konsep dari persamaan garis lurus. Pada persamaan garis lurus, mempunyai rumus J sama dengan MX plus C dengan M itu adalah gradien. Nah, maka pertama kita akan mencari gradien pada garis L. Nah, garis L mempunyai persamaan X min 2Y ditambah A dikalikan dalam kurung X plus Y sama dengan 0. Maka X min Y kemudian ditambah dengan AX kemudian ditambah AY ini sama dengan 0. Nah, maka X ini kita kalikan dengan dalam kurung A plus 1. Nah, kemudian ditambah dengan Y ini kita kalikan dalam kurung A min 2. Ini sama dengan 0. Nah, sehingga Y dalam kurung A min 2 ini sama dengan min X dikalikan dalam kurung A plus 1. Nah, jadi X ini kita pindah ke ruas kanan menjadi min X. Nah, maka akan kita peroleh bahwa M1 ini sama dengan min A kemudian ini min 1. Nah, dibagi dengan A min 2. Kemudian untuk persamaan garis G yaitu 5Y min X ditambah dengan 3A kemudian dikalikan dengan X plus Y sama dengan 2A. Nah, maka 5Y min X ditambah dengan 3AX kemudian ditambah 3AY sama dengan 2A. Nah, maka Y kita kalikan dengan 5 kemudian plus 3A. Nah, kemudian ditambah dengan X dikalikan dalam kurung 3A min 1 sama dengan 2A. Nah, maka Y dikalikan dalam kurung 5 plus 3A ini sama dengan min X dikalikan dalam kurung 3A min 1 ditambah 2A. Jadi, X kita pindah ke ruas kanan menjadi min X. Nah, maka akan kita peroleh M2 ini sama dengan min 3A plus 1 dibagi dengan 5 plus 3A. Nah, perhatikan karena garis L dan G sejajar maka M1 sama dengan M2. Nah, sehingga min A min 1 dibagi dengan A min 2 ini sama dengan min 3A plus 1 dibagi dengan 5 plus 3A. Maka kalau kita kali silangkan min A min 1 ini kita kalikan dengan 5 plus 3A. Ini sama dengan A min 2 dikalikan dengan min 3A plus 1. Maka kita peroleh ini min 5A min 3A kuadrat. Kemudian min 5 min 3A ini sama dengan min 3A kuadrat. Kemudian min 3A kemudian plus 6A min 2A. Nah, maka ini kita peroleh min 15A min 3A ini sama dengan 0. Nah, maka min 3A ini sama dengan 15A. Nah, jadi kedua harus ditambah 15A. Maka A sama dengan min 3A ini dibagi dengan 15A. Nah, maka kita peroleh A ini sama dengan min 1 per 5A. Nah, jadi nilai A itu adalah D min 1 per 5A. Sampai jumpa di soal yang selanjutnya.